Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya membawa sebatang pensil dan saya tahu bahwa kita semua pernah atau mungkin saat ini juga punya pensil dan masih menggunakan pensil. Ketika kita membeli sebatang pensil, jika ujungnya semua dalam keadaan tumpul, tentunya kita tidak akan bisa menggunakan pensil ini tidak berguna. Bagaimana agar pensil ini bisa berguna? Maka dia harus diserut, dia harus ditajamkan. Dan agar dia berguna, tentunya penajaman ulang akan terus dilakukan lagi dan lagi, dari waktu ke waktu. Sampai masanya habis. Seandainya pensil ini bisa merasakan, kita bisa membayangkan betapa menyakitkannya proses yang dilalui oleh pensil ini melalui penajaman ulang. Agar dia bisa berguna. Kalau seandainya pensil ini dengan proses penajamannya, itu kita analogikan ke dalam kehidupan kita. Maka hal yang sama pun akan terjadi pada diri kita. Untuk membuat diri kita berguna, maka kita harus melalui proses penajaman ulang. Mau tidak mau, suka tidak suka. Proses penajaman ulang itu yang akan kita lalui bisa jadi merupakan hal yang sangat membosankan. Bisa jadi merupakan hal yang sangat melelahkan. Dan bisa jadi sangat menyakitkan. Apa saja ibu yang ada di diri kita yang perlu melalui proses penajaman. Ada empat hal. Yang pertama, fisik. Yang kedua, otak. Yang ketiga, jiwa. Yang keempat, mental. Fisikmu harus dijaga kesehatan. Tolong perhatikan asupan, makanan, dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan asal jajan. Boleh sekali-kali sayangnya, kalian jajan di luar yang sehat-sehat. Tapi pastikan, jangan terlalu seri. Kalau kalian terlalu sering memberi asupan, makanan, minuman yang justru akan merusak kondisi kesehatan kalian, itu artinya zolim. Karena tubuh yang sering sakit, tubuh yang kondisinya tidak terjaga kesehatannya, tentunya akan menjadi tidak berguna. Malah bisa jadi, akan sangat merugikan. Begitu banyak pekerjaan yang akan terbengkalai, karena kita tunda dengan alasan sakit. Pastikan fisik kita berguna. Kemudian, otak. Otak kita itu harus ditingkatkan kualitasnya. Melalui proses penajaman apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Tadi dalam janji siswa ada ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan asal, jangan sampai jurusan kalian sendiri, kalian tidak paham ketika ditanya. Apa kompetensi yang bisa dilakukan anak busana? Apa kompetensi yang bisa dilakukan oleh anak TKJ? Apa kompetensi yang bisa dilakukan oleh anak teknik otomotif? Apa kompetensi yang bisa dilakukan oleh anak ternak unggas? Tidak bisa kalian terangkan kenapa? Karena kalian tidak mau belajar, otaknya tidak dilatih. Belajar sungguh-sungguh berlatih. Dan literasi. Jangan sampai hal yang sederhana saja, yang sebetulnya kalian bisa lakukan sendiri, karena tidak mau membaca, akhirnya menjadi menyulitkan orang lain. Bahkan otak yang kalian punya pun akhirnya tidak berguna, kalau tidak ditingkatkan kualitasnya melalui belajar, melalui latihan, dan melalui literasi. Dengan otak yang selalu ditingkatkan kualitasnya, kita akan mudah atau tidak mengalami kesulitan saat kalian menghadapi permasalahan hidup. akan lebih mudah lagi untuk menemukan solusi yang terbaik, karena otaknya selalu di-upgrade. ingat saya, otak yang sama kondisinya, tidak akan bisa memberikan solusi, saat masalah itu muncul. Artinya apa? Artinya otak kita kondisinya harus ditingkatkan kualitasnya, bila kita mau mencari atau menemukan solusi yang terbaik. Jangan sama kondisinya. Pada saat masalah itu dibuat atau ada, kondisi otak kita dalam keadaan A, maka kita harus meningkatkan gradenya, tingkatkan kualitasnya, menjadi di level B, barulah kita bisa menemukan solusi. Itu kegunaan otakku. Capek ibu belajarku, lelahku, iya sayangku. Tapi itu harus kita lalui, kalau kita mau jadi orang berguna. Yang ketiga itu adalah jiwa. Jiwa kita perlu ditingkatkan kesehatan. Melalui apa? Tingkatkan hubungan vertikal dengan Tuhanmu, tingkatkan hubungan horisontal dengan sesamamu. Tingkatkan ibadahmu kepada Tuhan dengan selalu berniat lurus, karena untuk mencapai ridhonya Allah. Karena untuk mendapatkan cintanya Allah. Begitu pun hubungan horisontal. Kita harus menunjukkan respect, cinta dan kasih terhadap sesama. Kalau orang yang sehat jiwanya, dia bisa memperlakukan orang dengan penuh rasa hormat, menghargai, respect. Tapi kalau orang yang sakit jiwanya, ini ciri anak-anak, pasti dia bawaannya pengennya, mulutnya jahat, sikapnya ketus, perilakunya tidak menyenangkan. Itu ciri dia jiwanya sakit. Bisa dipahami saya. Fisik, otak, jiwa. Capek bu, kalau harus kita nahan, baik sama orang yang jahat sama kita. Ingat, jiwa kita sehat saja. Makanya dikuatkan dengan hubungan kalian dengan Allah. Sebarkan respect, menghargai dan cinta, kasih pada sesama. Itu tanda jiwa kita sehat.